Buat teman-teman biar yang baru saja menikah kita ucapkan selamat semoga sama wah ya bahagia selalu udah menikah ini ada pasangan yang baru saja menikah jadi viral juga di media sosial yang satu artis artis top-top penyanyi enggak enggak tahu ya kalau dia nyanyi enggak tahu ya ntar kalau misalnya bikin single ini yang satu ini pernikahannya kemarin luar biasa maharnya no play play dibagi-bagi biar kata aku barusan kata produser kata kreatif dibagi-bagi biar kita hadirkan ini dia Sarah kill dan juga Killian Potter guten Morgen guten Morgen selamat ya untuk pernikahan kali ya si ya suami istri ini sekarang kita semua disini mengucapkan oke buat cara kill satu kalimat yang bisa menggambarkan isi hati kamu setelah menikah beberapa hari yang lalu happy happy kenalnya tuh dimana sih kok bisa begini yang dapat kenalnya kenalnya di pasar rumput di Inggris dong di Inggris ya you can speak bahasa or sedikit 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 ya gimana ketemunya itu bahasa Indonesia juga nanyanya ya nanti kita ngobrol-ngobrol sama mereka kita mau kasih lihat lu kebahagiaan mereka berdua yang baru saja menikah beberapa waktu yang lama kemudian di Jakarta and during that time I spend a lot of time in coffee shops di warung kopi lagi ngopi lagi ngopi so ketemu jodoh iya bisa namanya juga jodoh begitu kayaknya kita perlu sering-sering ya ngopi ya Kak which which coffee shop I mean the area in Starbucks in the south of Jakarta oh Jakarta Selatan ketemuan so your impression the very first impression when you saw her impresi pertama apa kesan pertama ketika melihat Sarah kill saya itu oh cantik banget nih of course that was very unexpected but when I first saw her I already thought she's very beautiful so nggak nyangka tapi dia ngeliatnya cantik gitu gimana tuker tuker nomor telepon gitu langsung gimana Sarah ya gitu kaya pertama cepat banget ya ajarin aku gimana heheheheh sempat ini suhunya loh malah enggak aku kalau cinta aku bodoh hahaha hahaha semua orang pernah bodoh pada masanya oh pada masanya aku masanya bodoh mulu hahaha tuker nomor telepon tuh gimana apa gimana sih ketemu di udah ngobrol aja sih sebenernya terus habis itu ya udah kita just befriend terus habis itu lumayan kan dari tahun kemarin ya Kak terus habis itu dia balik ke Jerman terus ya udah kayak kita punya hidup sendiri-sendiri OBR ya ya terus habis itu kita punya hidup sendiri-sendiri kan kalau misalkan disana kan nggak harus ada label ya Kak jadi kayak ya udah terus dia bilang Kak maunya serius kan terus aku bilang kayak kalau misalkan pacaran gua sih enggak tapi kalau misalkan iya jadi aku juga sempat sama yang lain juga kan jadi ya pas di LDR apa pas LDR kamu sempat sama yang lain gimana sih enggak bukan maksud aku ya jadikan kita kan dekat dulu nih nggak iya maksud aku nggak ada status nih terus habis itu ya udah karena dia aku kan liat kita kan cewek ya liat intentionnya Kak memilih terus aku sempat sama yang lain kan jalani nih terus habis itu udah nih selesai terus aku sama dia terus bilang aku mau serius terus kayak menurut dia tuh kan beda ya Kak kalau budaya kita tuh kan serius itu kayak pernikahan sedangkan kalau budaya mereka tuh serius itu it's mean kayak you have a long time relationship ya tetep aja itu serius gitu kayak disana kan pacaran yang common tuh kayak thank you gitu kan pacaran padanya disana 10 tahun tapi keluarganya dia disana masih disana pas kemarin peserta doang hadir hadir terus itu ya udah aku bilang kayak ya kalau dia mau serius ya if you want me earn me oke kalau mau nikahin gua tapi kenapa terkesan mendadak sih kenapa terkesan mendadak pernikahan oke sebenernya kenapa terkesan mendadak sebenernya nggak iya cukup mendadak tapi nggak mendadak banget sih Kak kalau misalkan udah serius kenapa harus lama-lama iya iya kan maksud aku dia biar cepat halal doking dengerin king tuh katanya kenapa harus lama-lama nanti ada kesan yang lain gimana bener dia udah tau Kak dia kan belajar juga kan masuk muslim jadi tau kayak it's not haram sit g kalau sekarang dia masuk udah mau alam mau alam insyaallah so now you both halal halal yes halal food halal food halal food tapi bener nggak katanya persiapannya cuman 2 minggu iya bener jadi kita gini sih sebenernya karena ada miskomunikasi sama breo vendor jadi kan aku bilang jadu hari kan emang itu kan acaranya mepet nah ada yang dikira 2025 terus udah kita ganti vendor tapi alhamdulillah sih Kak kayak semuanya dilancarin banget bahkan kayak dari baju segala macem tuh bener-bener dibantuin dibikinin tuh cepet juga bahkan ada task itu bikinin aku baju terus hamil tujuh terus habis itu hamil tiga aku langsung iya hamil tujuh dibikinin hamil tiga langsung fitting wow jodoh itu dimudahkan Allah betul betul kalau enggak maapai kalau bukan untuk mungkin lewat tapi ini kita kali dibudahin ini cerai juga dia pelajaran pelajaran terus sebulan kalau ada manusia menginginkan takdir percayaan tapi ini harus jalan oh iya lu nggak boleh gitu dia belajar buat dia pernikahan itu pelajaran tapi emang gak lulus-lulus eh apa tidak lulus-lulus kata Allah ditunda nanti akan lulus amin dia pengen ngobrol ini kita kasih lihat dulu ya kita punya sebuah artikel buat mereka berdua cara kill dinikahi bule Jerman mahar 222 juta apa artinya 222 juta itu saya wow sebenernya enggak ada sih karena tiga belas tuh emang aku suka aja angka tiga belas tapi kan kalau mahar tuh kan kita nggak minta ya karena emang semampunya semampunya jadi dikasih segitu ya kita mah terima ya so why why you gave her 220 22 million milia kenapa 222 juta 13 million eh sorry 13 thousand euro why you give 13 thousand euro oh dia kasihnya dalam oh euro oh jadi kalau dirupiahin 222 juta oh oke maybe because that's her favorite number right 13 is it oh oke jadi sebenernya bukan niatnya untuk 222 juta tapi sebetulnya niatnya dalam euro ya jadi artikelnya versi menjadi 222 juta ya emang artikelnya itu menurut kita ini so sekarang akhirnya menikah tinggal di Indonesia you stay in Jakarta right now I'm staying in Jakarta yes for good untuk samanya for good I will sometimes return to Germany to see my family and friends but um yeah I will live here now oh 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 in March you're going to Germany yes in March yes yes in March yes tapi dia nanti kedepannya jadi warga negara Indonesia atau oh enggak kita tetep jadi dia tetep stay warga negara German citizen dan aku Indonesian citizen oh jadi cinta tidak menghalangi culture oh culture tidak menghalangi cinta gitu ya tapi kesulitannya menyatukan dua budaya kalau buat kamu secara pribadi apa sih lagi secara apalagi kemarin juga mempernikahannya secara adat budaya Indonesia juga pasti mereka juga dekal tersoknya juga ini dia sih super shock banget kayak Ken you see your experience of the procession ceremony things that we try sungkemban waktu sungkemban lucu banget Kak Oh ini jadi kita sama Wokan dia takut dia keram kakak gak biasa jongkok gitu kan terus dibilang kayak aduh ini disuruh ngapain terus karena nggak taman kan ternyata bahkan berdiri di stage itu juga nggak gak aman jadi aku harus explain sama family dia terus kita meeting bareng sampai akhirnya paham iya kan nggak biasa karena latihan dulu karena kemarin anak-anikahnya pakai bahasa apa ya dia Indonesia biar tadi jabkobul Indonesia hijabkobulnya pakai bahasa Indonesia saya terima nikah saya terima nikah coba kita ulang ya Oke bisa masih inget kan ini member saya terima saya terima nikah alat dan kawinnya dengan mas kawin mas kawin seperangkat alat sekolah itu yang sasakannya tinggi bisa diem gak dia juga berpikir aku ya kayak kita yakin ya udah ya kayak kita dong aku juga udah oh keren pindah ke band perladiu banyak belum nikah disana pemain semua disana planning buat honeymoon ke Jerman ke Jerman ada satu tempat 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 yang cantik seperti Swiss di mana dimana namanya Curug Cinulang bagus jadi maunya ke Jerman Labuan Ratu you know Ocean Queen Ocean tapi kamu kalau nikah tuh ya tipikalnya gini ngasih Sarah gimana kalau menikah apakah kamu undang mantan-mantan karena kalau kita tipikalnya misalnya Dewi silaturahmi sama mantan tetep diundang kalau kamu undang mantan nggak kebetulan kemarin sih ada yang dateng juga sih ada ya tapi we are good friends maksudnya yang bener-bener emang udah baik jadi emang udah hau udah jadi iya kan ada juga ya kalau orang udah putus maka jadi sahabat baik iya gitu aku juga tipikalnya begitu tapi kita mau kasih lihat ada statement dari salah satu mantan kamu udah oh oke ini sampai baju priwet dia gue bantuin untuk nyari dan masih mau menjatuhkan demi transisi perpindahan dari pacaran sama Mahdi Reza dan bilang diselingkuhin terus nikah Wow so amazing hidupnya penuh drama tapi masalahnya satu anda sehat Mbak udah kalau hubungan dengan mantan yang satu ini gimana kamu bilang kan kalau sama mantan bisa silaturahmi bersahabat baik sebenernya sih kita awalnya baik-baik aja sih Kak cuman aku nggak tahu ya mungkin emang ini kan kan aku lagi habis pernikahan lagi naik ya mungkin kita nggak tahu hati orang ya jadi dia mungkin ada cemburu gitu sebenarnya I don't know tapi dia kayak take the spotlight aja jadi ya udah biar take the spotlight maksud kamu dia mengambil keuntungan dari pesta pernikahan kamu ya gitu sih Kak nggak tahu deh itu asumsi kamu ya menurut aku gini sih aku nggak mau terlalu banyak jelasin karena kan emang kita juga sebelumnya pernah bareng-bareng dan baik-baik aja jadi ya ya udah emang itu juga udah diurus sama pihak yang berwajib diurus sama yang berwajib maksudnya iya ada deh gitu deh kenapa sih harus ke polisi-polisi kalau masih bisa kekeluargaan masalahnya kayaknya nggak bisa kekeluargaan dia aku mah sebenernya aku nggak pernah ini Kak aku nggak pernah menggiring opini atau framing sebentar Sarah kamu bilang melibatkan pihak kepolisian berarti ada pelaporan somasi jadi kamu mensomasi mantan kamu iya bagian mana yang menurut kamu kamu rasa butuh kamu somasi dia iya karena menurut aku itu framing yang dibikin itu nggak bener aja sih framing apa banyak Kak jadi aku nggak mau jelasin juga karena udah ditangani jadi aku nggak apa yang dirugikan dari ke dari oh banyak sekali sih Kak sebenarnya karena menurut aku kayak ini lagi hari bahagia kita berdua gitu kan terus kayak ada kejadian-kejadian yang nggak diinginkan gitu jadi aku kayak ini apaan kok bisa jadi kayak gini kenapa jadi penggiringan opini terus habis itu menyebarkan sesuatu yang tidak benar gitu tapi yaudahlah maksud aku kayak aku percuma juga kan kalau menjelaskan sesuatu yang nggak iya yang nggak bener nama baik betul gitu terus habis itu fitnah kamu iya gitu dan kalau misalkan sangat sih Kak sebenarnya tapi yaudahlah maksud aku kayak semua orang emang berhak untuk dia mau ngapain kan mungkin orang kan macam-macamnya caranya untuk mencemarkan nama baik tiga sepuluh sembilan bulan kalau misalkan fitnah nama tiga sebelas bisa ketahuan Allah ya ada undang-undang baru sekarang nomor satu tahun 2024 kalau nggak salah itu kita lupa gua ITE dia di sini isinya KUHP semua ini eh kenalin dong Bupati Jember tapi gini maksudnya ketika kamu mensomasi tapi kan sebetulnya ketika kamu lagi bahagia nih Sarah kan kamu juga punya punya kendali kamu juga punya apa ya punya cara untuk ya sudah biarkan saja aku lagi happy nih berarti sangat mengganggu kamu sekali aku sih sebenarnya aku biarin aja Kak aku nggak speak up apapun tidak memberikan statement apapun karena aku tahu kayak sebagai manusia dan warga negara Indonesia yang baik dan benar bukan tugas aku untuk bongkar-bongkar aib orang kalau mau bongkar-bongkar sih aku bedanya juga aku sama dia karena aku kan bukan tipikal orang yang ngomongin apa-apa buktinya cuap-cuap gitu loh kamu tahu nggak kalau dia melaporkan atau mencomasi matanya did you know it I mean I don't know much about the case I try to tune out the noise right now and just focus see on the right okay so I like advice that you gave to her ada masukan ngasih yang dikasih ke Sarah kill untuk kasus yang satu ini any advice to her from you I mean just be yourself and tell the truth oh ya bilang yang jujur ayangnya gemes ya lucu ya kalau ada pasangan tapi gemes bagus oh ya oh ya ada gitu-gitu ya aku kan punya Nashua tapi Sarah kill apapun itu yang pasti kita ikut bahagia iya yaitu masalah kerikil dengan video semoga bisa di atas apalagi sekarang sudah punya suai sekarang iya yang penting sekarang fokus deh Kak bahagia-bahagiaan berdua masukin yang lain iya baby 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 kamu kan cuman diomongin seperti itu saran aku enggak perlu somasi enggak perlu kamu kan kamu enggak dirugikan fisik kamu kalian honeymoon aja bener ya biar-biar kalian bahagia orang akan melihat aku biar yang iri makin ah.. inget ketika kita bahagia ada yang bertepuk tangan ada yang bertepuk sebelah tangan ya kita harus di BAYIMANYA saya lukan di luar ngomongnya aku mau lukan kau selalu berharga untuk luka kata tanpa